Intro Kita kembali lagi di Hitam Putih bersama Bang Yos dan Reni Oke ini sekarang ada ayahnya jadi saya mau tanya-tanya dengan ayahnya saja ya Oke Bang Yos benar gak saya dengar-dengar katanya sebenarnya anak kedua itu pengennya laki Enggak gini aku kan 8 bersaudara ya Tapi yang sempat diwasa dan nikah itu 6 orang karena 2 meninggal dunia Waktu masih remaja waktu kecil gitu Jadi 6 orang ini saudaraku ini yang paling terakhir nikah itu saya Ya jadi 5 nya sudah semua udah punya anak gitu termasuk adik saya perempuan Tapi saya tandai mereka ada anaknya yang 6 ada 5 ada yang 4 dan yang 3 gitu kan Tapi semuanya selalu perempuannya satu Semuanya perempuannya satu Nah nomornya aja yang beda-beda gitu kan Jadi pada saat saya nikah kemudian saya punya anak Yesi yang pertama ya Waktu itu Captain saya menikah gitu kan 5 tahun kemudian istri saya hamil lagi gitu kan Terus kita dari Magelang pindah ke Solo nih Solonya bukan Solo kandang penjangan tau kan Kandang penjangan itu Asrama Kopassus grup 2 Kira-kira 35 kilo dari Solo gitu Jadi pagi itu istri saya Ucubu-cubu udah mengeluh Udah mules perutnya pengen melahirkan lagi gitu kan Sopir saya belum datang kan Sopir dinas kan Jadi ya saya sopirin sendiri aja kan Saya ajak Yesi anak saya pertama Udah umur 5 tahun ya kan Itu tanggal 15 Januari Saya sopirin sendiri ke Solo terus langsung masuk ke rumah sakit bersalin Sampai disitu saya terus mendaftarkan dan langsung masuk istri saya di bawah gitu Lalu susternya minta saya untuk nunggu di tempat bayi nanti akan dikirim gitu kan Nah ini Yesi kakaknya ini udah nyanyi terus dari pagi itu kan Papa aku minta adik saya nanti laki-laki gitu kan Udah pasti adikmu laki-laki Oh pasti ya Ya karena masa aku mulain sendiri dari 6 saudara Oh iya iya Kan perumpannya 1 Sudah lahir perumpannya 1 kan pasti laki berikutnya gitu Jadi 5 nama yang saya siapkan pun nama laki-laki semua gitu kan Nah setelah nunggu kira-kira 1 jam gitu kan Baru susternya keluar Sama aja pak ya gitu Eh ini anak saya Iya enggak apa-apa gitu Laki apa perempuan Pasti bapak suka Laki apa perempuan Perempuan Udah saya dentar belum dentar Ini pasti tertukar Ini pasti tertukar gitu Nekatnya terus Bentar berhenti dulu Ini pasti tertukar Pak mau tertukar bagaimana yang melahirkan pagi ini hanya ibu aja Lalu gitu bener anak gue ini kan Ya sudah Gitu kan Jadi ini kan yang pertama sudah gitu kan Nah lalu kemudian kan Dari lahir sampai di remaja itu kan Tinggal di komplek pasukan elit ya Kita Kopassus kan Saya kan Yang tiap hari anak kecil ini sampai remaja itu melihat orang lari Orang berajar belah diri gitu kan Orang merayap menembak segala macam itu Karena di Kopassus itu selalu kantor asrama dan tempat tinggal kita itu satu komplek gitu kan Jadi anak-anak ini selalu lihat terjun payung dan sebagainya dia selalu melihat kan gitu kan Nah barangkali itu lalu membangun karakter dia kan Terus yang paling suka itu dia yang berbahaya-berbahaya lah gitu ya olahraganya itu Misalnya patu roda gitu kan Waktu itu saya pindah ke Bogor jadi Komen Korem kan Kolonel bangkat saya Sore-sore ini pakai cenangan cipa dia kan masih SD atau apa ya SMP ya SMP kelas satu ya gitu Membukain apa namanya bungkusan buat lihat apa nih Eh ini apa nih Sepatu roda gitu kan Sepatu roda Aku baru lihat dulu waktu kecil sepatu roda itu kan rodanya 4 gitu kan setiap sepatu itu Ini cuma dua dia gede-gede gitu Roller blade Roller blade Gitu kan Dan saya yakin dia juga pertama kali itu kan Terus dia pakai gitu kan Nah dia kan memang anaknya stylish gitu kan Pake deker ini kan Pake di kan Pake apa namanya Tramputnya diikat gitu kan Nah terus udah dipasang nih waktu kan Udah tak amatin terus kan Dia mulai turun ke garasi gitu kan Nyoba-nyoba keluar di alaman rumah kan Saya amatin lagi gitu Karena aku ngerti Karakter anak ini kan Suka nekat aja gitu kan Jadi aku gak mau lepas pandangan Nah rumah dan rem itu jalannya Daki begini Ya gangnya itu ini Pertigaan gitu Sepi ya Tapi di bawah ini pertigaan jalan raya Waduh Gitu kan Habis jalan raya terus jurang Nah itu Sungai gitu ya Dia naik nih Set 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 Perhatikan Saat dia naik itu ada staff saya dateng kan bawa jeep gitu Aku Pintasur parkir kan Mata tetep liat Mata tetep liat Sudah sampai atas nih Balik kanan Set Turun kan Lah itu baru masalah Papa Papa ini gimana ngeremnya nih gimana ngeremnya Gimana ngeremnya Gimana nih Karena ini meluncur Dari atas kayak begitu kencengnya kan Jadi gimana tuh Harus gimana Gak usah tangkep lah dia kan Nari Jatuh tadi Tangkep kan berguling-guling di jalan Kedua aja tuh Iya Aku pake cina aja sobek-sobek Dia kan pake pelindung semuanya gak ada masalah Jadi Masih sempat Masih sempat Sengengesan gitu Karena aku kan jagel juga kan Gua tarik aja cukup ingat Jajah masuk ke rumah Waduh Eh Ren saya punya suatu nih kayaknya Buka ya Buka, buka, buka Tuka roller blade Ya ampun Pake nih Tapi ini bukan sih Iya roller blade Oh iya iya kayak gitu ya Iya roller blade Kok 4 sekarang Iya memang 4 Tapi kan 4 ke belakang 4 ke belakang dong Bukan 4 ke depan Kalau dulu 2 Kalau dulu kan sepatu roda kan gitu kan Bukan belakang Kalau roller blade kan begini kan Tapi jago main roller blade Lumayan Boleh dicoba gak sebentar Eh boleh Sembari make nih Bang Yose mau nanya Bang Yose masih sering diboongin gak Masih sering diboongin gak bang Yose Enggak lah Katanya pernah nitip anak bentar Tapi tinggal keluar negeri Enggak gitu Ini justru pas di luar negeri kan Anaknya masih kecil lah 2 tahun gitu Nah Aku jujur aja ke luar negeri itu Aku seneng tidur aja gitu kan Karena itu kesempatan saya untuk istirahat Betul betul Nah Nadia Ini kan lagi Dari tadi memang tak keluar ini biar tidur gitu kan Eh bangun bangun udah Udah pergi semua kan Ada sih Iya anak ini sudah Waktu bangun gitu Ternyata gak ada orang kan Wah yang bingung pertama kan Anak ini pasti pipis ini kan Gitu aku seganti Jadi pempesnya ini gimana Cukup 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 Aku nyari-nyari gitu kan Abis itu Udah ketemu pun Gak tau terbalik-terbalik Apa-apa Masih gak ngerti Jadi ditinggal keduaan Iya jadi Jadi babysitter dadakan kan Terus Minta makan lagi Aku kasih makan apa Gitu Ada roti m***** itu aja Tak Campur pakai air gitu A***** Gini-gini Mau aja dia keleparan Soalnya kan Tapi kalo saat ini ya Aku dititipin dia itu Bahagia Aku malah bersyukur Karena anaknya udah bisa komunikasi Bang Yus sendiri Tapi saya dengar katanya sayang sekali Sama cucunya Sampai Terakhir kali Ngebeliin kuda poni Bener Iya Karena dia ya ada Ada turun-turunan dia juga Nekatnya gitu Jadi Dikasih hadiah itu Iya Tapi Aku Meyakini Anak ini lucu banget lah gitu Anaknya tuh Saya dengar katanya untuk dapetin Rollerblade ini penuh perjuangan Ren Iya total sih Eh Rupa kemon gini-gini Gak bisa harus Masuk blue ranking gitu Jadi penuh perjuangan banget Mas punya roll date tuh udah kayak Mas udah baru masuk ranking kayak Ya walaupun gak 10 ya 9 Udah mepet banget gitu Tapi baru dikasih Baru boleh Kalo enggak gak dikasih? Enggak Iya memang gitu Itu peraturan di rumah saya begitu Orang berprestasi baru kita kasih award Kalo enggak ya enggak Kasih hukuman Reward and punishment Kalo dia Ya Big 10 itu Masih lolos lah ya Tapi kalo diatasnya itu Harus dihukum Eh saya pengen liat dong Jago katanya Sekarang nih Bisa disini Waduh neri aku Masih ngeri loh liatin Gak bisa Tapi ini agak gak enak Soalnya Soalnya Apa namanya Ini ada satu hal lagi katanya Bener gak kalo misalnya Bang Yos itu ulang tahun Reni suka ngasih hadiah Tapi abis ngasih hadiah terus dirembes Belong betul abis dapetnya dia Gua dapet kuitan si tagihan Gimana gimana Jadi Bang Yos ulang tahun nih Iya Tiba-tiba dapet golf car kan Seneng aku kan Golf car kan Untuk jalan-jalan ke kebon gitu kan Dapake Ini papa ini hadiah dari anaknya nih yang tercinta gitu ya Mati aja deh Aku terima kasihnya gak habis-habis Tumben banget gitu kan Eh semangin kemudian Dikirim dari toko kuitan sih Tagihan Banyak akal ya Jadi kalo di Copa Asus itu kalo ada ulang tahun selalu ada tandem Tau tandem ya Tau tuh Di Free Fall di Gendong gitu kan Nah Dia kan Masya SMP itu Setiap kali daftarkan mau tandem kan Mau ikut tandem Kan selalu ketahuan istri saya tuh dicoret namanya gitu Gak jadi gak jadi Saya sekolah kan di Amerika Sama kakaknya kan Lalu Tiba-tiba mengebel saya nih Apa sudah terima surat aku belum? Udah di kantor nih Gak ada surat Aku baru aja datang dari rumah Orang suratnya saya alamatkan ke kantor Gitu kan Saya panggil staff saya Ada gak surat dari bareng? Oh iya pak baru datang tadi pagi gitu Saya buka ya Apa ini kan Ternyata surat itu bilang gini Pak sayang Dari dulu saya kepengen sekali free fall tandem Tapi selalu saja nama saya dicoret sama mama Sekarang Gua udah free fall nih Di Amerika lagi Skydiving Tapi papa jangan marah ya Karena bayarnya pakai credit card papa gitu kan Ada CD nya kan Di sini saya setel Wah gila juga nanti kan Pake overall orange gitu kan Berdua nih sama cewek kece di belakangnya kan Ya Ngesan aja sementara temennya ini Kayak orang ketakutan gitu kan Tapi ada cerita gini ya Ini soalnya yang menyangkut Mbak Presley Pak Yusuf kala gitu Suatu saat ada acara Kepresidenan aku kan harus nampingin Tapi karena Pak SBI gak bisa hadir Diwakili Pak Yusuf kala nih kan Sebelah saya Pak Gubernur Pak Tioson yang gitu Lain kali Anak saya jangan diajak-jajak begitu Oh Ada apa pak gitu kan Anak saya jangan diajak-jajak begitu Saya gak paham mama ada pak Loh kawan saya kan temennya Reni Kemarin 2 minggu lalu diajak terjun bebas Waduh mohon maaf pak saya tidak tahu pak Jadi itu anaknya Pak Yusuf kala Yusuf kala gitu Diajak barengan tadi Iya itu rupanya dipaksa juga Oh yang diomelin bapak Iya Saya mau bicara ini terakhir ya Katanya Reni juga Karena sayang sekali dengan ayahnya Reni ini sempat khawatir Bahkan sampai nangis pada saat Bang Yusuf lagi bertugas di Aceh Bener ya Gimana ceritanya Reni Nah kenapa gini Sama apa Separatis gitu Siapa gitu Si Din Minimi Hah Siapa sih Din Minimi gitu Pokoknya selama saya ribut aja gitu SMS kayaknya Ajudan atau apalah gak ngerti Akhirnya saya google-google gitu kan Terus gue liat Nah kok ngeri banget ya ini orang Maksudnya di Aceh itu kayak ditakuti Kayak dia Apa namanya Ya separatis lah gitu Terus akhirnya Saya kayak gak bisa tidur Saya bener-bener kayak deket dikit Bangunin suami Ada kabar gak Ada kabar gak gitu Maksud saya Gimana ya maksudnya Saya bilang sama suami saya gitu Kalau misalnya waktu kecil gitu ya Saya ngalamin papa saya sering keluar kota Atau keluar negeri Kita udah Maksudnya udah sering lah Untuk ditugasin papa Misalnya tugas kemana ya Sampai saya tuh gak berani nonton Ya tim-tim Atau mungkin ke Aceh Banyak lah tugas-tugas konflik Kadang-kadang juga sometimes Kita gak dikasih tau ya anaknya kan Sama mama saya Biar gak worry Saya tuh sampe kalau ngeliat film-film Yang general diculikin gitu Sampai sekarang tuh terunggu banget gitu Takut papa saya tuh Gak ada gitu loh Maksudnya saya udah bilang sama suami saya Aduh Kita udah menjaga segini banyak umurnya gitu Maksudnya tiba-tiba harus sekarang sih gitu loh Maksudnya Out of this time Yang udah kayak Saya pikir di jenjang tentara Udah kelar Udah gak deg-degan lagi nih gitu Tiba-tiba kayak Ini apa namanya Ada aja Ada aja gitu Dan ini siapa deh Entah kalau misalnya dikipnap Atau jadi Di Sandra tuh gimana gitu Yaudah Akhirnya Besoknya tuh Besoknya saya langsung tepon papa saya pagi-pagi gitu Yaudah gak apa-apa Pokoknya saya cuma denger papa saya gak apa ya Menurut saya fine gitu Jadi buat saya Gimana ya Kayak Ya Apa ya Worry lah kalau misalnya Apa-apa gitu Tapi I mean I trust him gitu Maksudnya apapun Jadi Dari walaik kecil sih papa saya selalu udah bilang ya Maksudnya It happen to me gitu Untuk negara Lo gak boleh nangis gitu Maksudnya Kalian tuh pokoknya Kalau ada sesuatu yang terjadi saya Karena saya melakukan demi negara saya Kalian gak boleh nangis Maksudnya I'm glad Sekarang he's okay And he's here now Gitu sih Okay Can I close the show? It's gonna be nice if you stand up and hugging him then Oh yes Di troller plane Terima kasih banyak Pak Yaudah Terima kasih banyak ini luar biasa banget tahun ini Karena kita bisa mengumpulkan anaknya dan ayahnya yang punya Wah ceritanya luar biasa banget ya Ceritanya luar biasa Banyak kenangan-kenangan yang saya bersama ini gak tau loh Iya ya This is so amazing Ini luar biasa sekali Thank you Mungkin kalau ada satu harapan buat ayah apa harapannya? Satu harapan buat ayah apa? It's time to relax It's time to relax Udah saatnya untuk relax lah Kalau dari Bang Yus ke Reni harapannya apa Bang? Ya jadilah Ibu yang baik lah itu Jadilah ibu yang baik Jadi dikomendasi air inilah Hitam Putih Baby 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 Like Baby Baby No Baby Baby No Thought you were always my呢 Jika Anda melihat dia, menurut Anda apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan pada diri dia? Menpora. Menpora? Buka mata Anda. Tapi ini agak nggak enak soalnya, mau loncat nggak? Udah lah, mau loncat sih tuh. Bisa? Bisa sih. Bisa, oh coba katakan posono katanya. Kemana, ini ada itu tuh. Sini bisa? Jangan, jangan. Bapaknya nggak? Gue udah mau gini malah nggak boleh, udah lah. Jangan, jangan. Jangan, jangan.